Hai gue bingung sama orang-orang yang dikit-dikit komersil dikit-dikit komersil dikit-dikit duit dikit-dikit duit gue bingung gue bingung nggak ngerti gue alasannya baik katanya ada bintang tamu mau ada bintang tamu kek mau ada alien kek mau ada the the mid kek di situ nggak usah bayar kalau mau lihat nggak usah bayar yang lu mau lihat itu bunda korlanya bukan bintang tamunya kan ngapain pakai ada bintang tamu nggak perlu bayar suruh aja penyelenggar aja yang bayar bintang tamunya kenapa jadi disusahin ke netizen yang mau ketemu Kenapa jadi disuruh anak-anak bunda korla yang disuruh bayar ih kagak ada masuk ke logika logika gue nggak masuk logika gue nggak masuk kalau penyelenggar aja banyak duit ya lu aja yang bayar bintang tamunya kenapa suruh anak-anak bunda korla yang disuruh bayar Hai ah nggak masuk ke logika gue otak gue alhamdulillah masih bekerja nih nggak masuk enggak masuk enggak masuk logika Hai mau ada bintang tamu 100 orang kek 1 juta bintang tamu di HW itu mau tiba-tiba diselipin Bunda korlanya Kenapa anak-anak yang disuruh bayar itu bintang tamu karena anak-anak cuman kamu mau ketemu Bunda korla Hai nggak peduli ada bintang tamunya nggak peduli suruh aja penyelenggar penyelenggarannya yang bayar Kenapa di di apa namanya disusahin disusahin terus dikasih dikasih kerjaan buat beli tiket buat ketemu Bunda korla dan bilang tamu apaan malah dibebani ke netizen dibebani ke anak-anaknya Bunda korla katanya anak-anaknya Bunda korla ya kalau anak-anak ketemu maknya gretong itu yang bener tapi kalau anak-anaknya mau ketemu Bunda korla maknya mau makan mau minum bayar itu baru bener Hai bloon Hai kalau gitu lu nggak usah jadi anak-anaknya Bunda korla lagi masa mau ketemu maknya disuruh bayar Hai itu maklukan maklukan katanya Bunda korla itu mak kalian kan ngapain ketemu dia bayar hai Hai mana ada ketemu mak bayar hai 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 coba kasih gua skemanya dimana Ketemu emak bayar Tiket dari Jerman Ke Jakarta dibeliin sama Kas Solena San Diego Kas Solena San Diego loh yang beli tiket Coba Uang jajan, uang saku udah banyak Dari mana? Dari gue Dari mana lagi PS Store Dari Bang Putra Dari mana lagi tuh yang pada nyawer Uang jajan, uang saku udah banyak Apa lagi? Mau apa lagi? Coba kasih gue Strukturnya bagaimana Itu cara menstrukturnya itu O plus Gratis Apa lagi? Tempat HW gak mungkin Gak ngasih gratis, gue tau betul Karena gue pernah Event Gunawan aja pernah minta tolong gue Buat acara missnya di HW Gue kasih gratis HW gratis pasti Cuma makan minumnya yang bayar Tanya event Gunawan Pernah gak gue kasih Dia whatsapp gue Minta tolong dan telepon gue Untuk acara miss-miss grandnya itu di HW Ngelepon gue minta gratis Tapi makan dan minumnya bayar Koruben Koruben Makin tempat HW Gratis Tanyain aja koruben Makan dan minumnya yang bayar Gak ada Gak ada Gue tau betul HW itu Kalau ada acara-acara itu Dia pasti menggratiskan tempatnya Cuma Minum dan makannya bayar Sama minum-minuman alkohol Tanya manusianya masih pada hidup no Bener gak yang gue bilang Gratis gak mereka dapet Barter jatuhnya Tanya Tanya Siapa lagi bikin acara disitu Semua gretong Gak ada yang bayar Gue gak suka Udah Indonesia Banyak orang bodohnya Makin dibodoh-bodohin Kapan mau maju ini negara Kapan mau maju Mau dikasih kesenangan dikit Olang dikompersilin Ngapain Gak ada fedahnya Gak bakal dapet pahala juga Tanya coba Sama Ivan Gunawan Dia pakai Dia waktu itu whatsapp gue Gue masih simpen whatsappnya Kalau dia gak ngaku Gue sebar whatsappnya Tanya sama dia Pernah gak dia whatsapp gue Minta tolong Yang mau bikin miss-missan Di HW Nelpon gue Whatsapp gue Gue bantuin Gratis Padahal itu acara komersil Sebenernya kalau mau Dia harus bayar Tapi apa Gratis Cuma barter Tanya Orang yang masih hidup Kalau sampai dia gak ngaku Gue sebar Chatnya Waktu dia nelpon gue Itu gue lagi sama Dea Lagi sama Dea Lagi sama Kak Fitri Lagi sama Siapa lagi tuh Tiga orang lagi tuh Dokter siapa Gitu gue lupa namanya Tanya Gitu gue emosi 300.000 Tiga rat Bukan masalah nominalnya Sekarang Lu pikir aja Gak semua Orang-orang itu punya uang Tapi semua orang itu Pengen liat Yang gak punya uang Itu orang tua Yang gue tau Ekspolestasi itu Adalah untuk anak kecil Ini ada orang udah tua Di ekspolestasi Gue gak ngerti Udah Gue gak ngerti lagi Gue gak ngerti lagi Itu ada Kak Solenacadiyago Coba Bener gak sih Solenacadiyago Ada Baru gak ngerti lagi Baru gabung cingkak Solenacadiyo Kakak gue Ini baru kakak gue Kak Solenacadiyo Ya Allah Ya Allah Udah lama banget loh kita loh Tidak ketumbaran Terakhir aku Liburan sama Kak Solenacadiyo Di Belanda Aduh Aduh Tidak ketumbaran Terima kasih.